Nah teman-teman, bapak ibu saudara yang hadir saat ini, mari kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita, bagaimana agar kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan, atau kemenangan itu menjadi milik kita, bagaimana caranya. Mari kita akan dengan cepat melihat di dalam ayatnya yang tadi, firman Tuhan berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, waktu kita akan menjadi orang yang mengalami kemenangan, kemenangan itu menjadi milik kita, pada saat kita menyadari bahwa Allah itu di pihak kita, yang percaya katakan amin. Boleh lihat samping kanan kiri katakan Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, pertanyaannya siapa yang bersama-sama dengan kita. Teman-teman sekalian kita tahu kisah tentang Goliath yang besar, dan Daud yang kecil. Tadi kami di sini, tadi pagi baru diadakan hari nasional kaum muda, dan pembicaranya imut-imut, bodinya kecil, seperti Daud yang kecil. Nah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan itu luar biasa. Waktu Allah bersama-sama dengan kita, Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ketakutan kita akan hilang, apapun yang menjadi keraguan kita akan hilang, apapun yang kita cemaskan akan hilang, Karena kita tahu ada siapa dalam diri kita, yang percaya katakan amin. Kita tahu siapa yang bersama-sama dengan kita. Saya tidak akan yakin, saya akan menang kalau Allah, saya tidak yakin kalau Allah ada bersama dengan saya. Tetapi karena saya yakin Allah bersama dengan saya, dan saya pegang janji firman Tuhan berkata, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang sebelumnya bahkan sesudahnya, Kecemasan, ketakutan, Paulus katakan ketelanjangan, apalagi kelaparan, sakit penyakit, Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah teman-teman, bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Kalau saat ini kita mulai merasakan bahwa sepertinya kita sudah mulai jauh daripada Allah. Allah sudah tidak berpihak kepada kita. Karena kita mungkin melakukan kesalahan, kita melakukan dosa yang tidak dilihat oleh siapapun. Ada topeng yang kita gunakan, ada hal-hal yang membuat kita semakin terintimidasi oleh karena pekerjaan iblis. Tetapi dengar baik hari ini, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, amin. Kalau Allah di pihak kita, anak-anak muda, engkau sanggup berkata tidak terhadap dosa. Kalau Allah di pihak kita, engkau sanggup berdiri di atas kebenaran, yang percaya katakan amin. Lihat kanan-kiri dan berikan tos, katakan Allah di pihak kita, berdiri atas kebenaran. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita, maka dari itu kita percaya bahwa kita akan menang bersama-sama dengan dia. Nah bapak ibu saudara kita buka dalam kitab Yohanes 15 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita berkata kita adalah anak Allah, waktu kita berkata kita adalah orang percaya, waktu kita berkata kita adalah anak muda yang militan bagi Yesus. Ada hasil dari buah roh yang kita hasilkan. Karena Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita akan menang, kemenangan itu menjadi milik kita pada saat Allah itu di pihak kita. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita tinggal dalam Allah? Mengenal pribadi Allah. Katakan mengenal pribadi Allah. Ada di sini yang datang sama pacar, boleh angkat tangan. Jujur cepat angkat tangan, jangan orang ambe itu pacar. Ada? Aduh yang mesti setengah tiang. Jujur yang datang sama pacar. Oke, terima kasih mantan pacar Ibu Misha bilang. Sekarang sudah menjadi istri, jadi oma opa, mantan pacar. Nah, terima kasih buat kejujuran teman-teman. Mesti jaga kasih tahu, jangan-jangan ada yang bisa belasuh melihat-lihat. Karena lebih bagus buat gue cari di sini. Itu dari mana, saling mengenal. Dan luar biasa terima kasih daerah, pengurus daerah untuk kaum muda melakukan. Ini setelah pandemi tahun lalu pernah juga diadakan. Dan ini kita saling mengenal satu dengan yang lain. Karena mungkin sudah saling add di ad friend, begitu di sosial media. Tetapi cuma di dunia maya, dunia nyata belum. Belum pernah ketemu. Nah, dan pada saat cowok sama cewek yang lagi pacaran, dia tentunya tahu, betul? Mengenal. Waktu, tentunya ada waktu ya. Mengenal orang itu seperti apa. Yang sudah menikah di sini mengenal. Pribadi daripada pasangan masing-masing. Nah teman-teman, waktu kita tinggal di dalam Allah, Allah di dalam kita. Kita akan berbuah banyak. Sebab firman Tuhan katakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau cantik, puji Tuhan. Engkau pintar, puji Tuhan. Engkau punya banyak kreativitas, puji Tuhan. Engkau pemain musik, puji Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang bertalenta, puji Tuhan. Tetapi ingatlah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa kembalikan semuanya hanya bagi Tuhan. Nah teman-teman, bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana agar kita meraih kemenangan. Kemenangan itu menjadi milik kita, kita ingat jika Allah itu ada di pihak kita. Kisah tentang, kita lihat bersama-sama kisah tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat pada saat dia menghadapi tantangan, musuh datang menyerangnya. Dan dia mulai berpikir seperti apa yang harus dia lakukan. Dia merasa takut, firman Tuhan katakan, dia menjadi takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pada saat dia merasa takut, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Dia menyerukan supaya seluruh masyarakat, seluruh umat waktu itu mereka datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Pada saat di dalam ayatnya 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin dan dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En Gedi. Ayatnya yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Syair yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Mereka terpukul kalah oleh karena apa? Ada pujian, ada sorak-sorai yang dinyanyikan. Dan Tuhan membuat penghadangan sehingga mereka mengalami kemenangan. Pertanyaannya bagi kita anak-anak muda. Berapa banyak kita memberi waktu, mengambil waktu kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Sehingga kita yakin Allah ada bersama-sama dengan kita. Lebih banyak mana suara siapa yang kita dengar. Lebih banyak kita mendengar berita-berita. Lebih banyak kita melakukan aktivitas kita yang sebenarnya kita bisa gunakan waktu kita untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita. Yosafat mengalami kemenangan. Dan Tuhan membuat penghadangan. Karena mereka memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan ayatnya yang ke-27 dikatakan. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Karena kekalahan musuh mereka. Waktu kita mencari Tuhan. Waktu kita yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Bahwa Allah itu ada di pihak kita. Maka kita percaya ada kekuatan dan kemenangan menjadi bagian kita. Amen. Apa yang sedang kita alami saat ini. Apapun masalah yang kita alami. Pergumulan apapun yang sedang kita gumuli saat ini. Anak-anak muda mungkin engkau jatuh bangun di dalam dosa. Engkau mengalami keterikatan dengan pornografi. Engkau sedang mengalami keterikatan dengan free sex. Engkau sedang mengalami keterikatan dengan dosa yang tidak bisa engkau tinggalkan dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi ingatlah jika Tuhan di pihak kita. Siapakah yang dapat melawan kita. Kita akan mampu menang bersama dengan Tuhan. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita akan melihat. Bagaimana dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Agar kemenangan itu menjadi milik kita. Yang kedua, kita harus memiliki roh yang kuat. Lihat kanan-kiri katakan, miliki roh yang kuat. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jangan orang terlalu banyak makan untuk keinginan daging kita. Maksudnya jangan hanya memberi makan daging kita. Tetapi roh kita ini semakin kecil. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita harus kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan oleh sebab itu roh kita ini harus kuat. Jangan teman-teman hanya berpikir dulu saya di gereja aktif. Dan saya terus menyembah Tuhan. Saya mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya banyak sekali waktu dengan Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang di gereja. Dan sekarang saya mulai mundur. Nah kita mulai mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan ingatkan kita harus punya roh yang kuat. Supaya kita bisa mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu teman-teman, bapak, ibu, saudara. Kita ingat bahwa peperangan kita. Perjuangan kita. Bukanlah melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging kita bisa lihat secara kasat mata. Kita bisa lihat ada musuh di sini. Kita bisa melihat ada musuh di sana menyerang. Tetapi firman Tuhan katakan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, Paulus ingatkan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Kita mampu melawan setiap tipu muslihat iblis. Hanya di dalam Tuhan waktu kita kuat di dalam dia. Kita berani berkata tidak terhadap dosa. Amen. Teman-teman, pernahkah kita ada di satu posisi? Saat sop ingin mbah rokok. Oh, aduh, kayaknya kita sebenarnya tidak tahan ini. Masih ibadah, mubah tarek, so gatal. Ada gula-gula. Ada yang begitu? Dulu. Kalau dulu kan begitu, sekarang sebenarnya tidak. Aduh, so gatal. Aduh, kita sebenarnya tidak tahan ini. Rasa-rasa semua. Tetapi waktu roh kudus ada dalam kehidupan kita. Dan kita kuat dan kita berani berkata tidak terhadap dosa. Mungkin teman-teman pada saat engkau sendiri di kamar kos. Di sini banyak anak-anak muda. Mungkin engkau lagi kos sendiri di kamar kos sebagai mahasiswa atau orang yang sudah bekerja. Ataupun siswa. Dan kemudian saudara sedang mencari artikel atau sedang belajar. Tiba-tiba iklan lewat. Iklan yang seharusnya tidak kita lihat. Dan kita mulai berkata, darah Yesus berkuasa. Tuhan, jauhkanlah. Boleh-boleh saya sedikit juga. Tetapi waktu roh kita kuat, kita akan berkata. Dalam nama Yesus. Tidak cuma hanya tengking itu tetap akan ada. Kalau orang tidak akan menghilangkan itu betul. Dan kita akan berkata no, tidak terhadap itu. Pada saat anak-anak muda yang lagi pacaran. Kemudian mulai ada jamahan-jamahan yang belum waktunya. Nah kita berani berkata tidak terhadap dosa. Amen. Karena ada roh yang kuat di dalam kehidupan kita. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya seringkali mengulang ini kepada Jumaat yang saya layani. Kepada anak-anak muda. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Siapa di sini yang suka main bola? Ada yang main futsal. Ada yang suka main bola kaki. Sekalipun kita menang. Tetapi kalau tidak ada lawan rasa kayak aneh. Ya yang menang untung istilahnya kalau dulu kita suka ikut youth camp. Untung WO. Saya sampai sekarang tidak tahu apa artinya WO. Itu pokoknya kalau di pelawan tidak datang. Itu yang saya tahu. Nah untung tidak ada lawan. Kayak bagaimana. Padahal seolatihan-latihan. Tapi kayak bagaimana kalau kita mau main satu pertandingan dan lawannya tidak datang. Nah tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Waktu kita meraih kemenangan ada peperangan di sana. Dan waktu kita mengalami kemenangan. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu melawan setiap tipu muslihat iblis. Yaakobus. Sorry 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan muslih iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat hap ditelannya. Dia bukan cari makanan lain. Firman Tuhan katakan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis berjaga-jagalah sadar dan berjaga-jagalah lawan muslih iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saat ini mungkin kita pun sedang berperangan dalam pikiran kita. Aduh, beramal ya. Aduh, kita habis ini masih mau ketemu dengan si doi. Sampai jam berapa ini? Tenang, masih ada tiga jam. Kita sedang berperang dengan pikiran kita. Ingat, ini iblis seperti singa, bukan seperti cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, siap-siap, diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap. Cicak tangkap nyamuk. Firman Tuhan katakan iblis seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan karena itu firman Tuhan ingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar, lihat kanan-kiri, sadar, 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 sadar. Boleh goncangkan dia kalau dia sudah tidak sadar. Bangun, 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 sadar, sadar, iblis akan seperti singa, singa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Sedara bisa istirahat malam, iblis bekerja 1x24 jam. Masih ingat tentang pencobaan pada saat Yesus dicobai berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai Yesus pada saat Yesus letih. Pada saat Yesus sementara bergumul dengan perut sebagai manusia, 100% manusia tapi dalam kemanusiaannya waktu Yesus berpuasa. Iblis berusaha untuk mencobai Yesus dan iblis mencobai Yesus pakai ayat. Ayat, jika lo engkau anak Allah, jika lo engkau anak Allah dia tahu, iblis tahu itu anak Allah. Sedangkan Yesus saja dicobai apalagi cuma Tora. Kak tapi roh memang penuru tetapi daging lemah. Eh jangan pakai itu istilah itu. Oleh sebab itu Tuhan berikan kekuatan. Roh memang penuru tetapi daging lemah dan oleh sebab itu kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa berkata tidak terhadap kedagingan kita. Yang percaya katakan amin. Lihat kanan kiri katakan berani katakan tidak terhadap dosa. Lebih kuat lagi kalau dia pura-puranya enggak dengar. Berani berkata tidak terhadap dosa. Dan luar biasa kalau anak-anak muda gedeja sidang jemaat ala daerah satu Sulawesi Utara punya semangat mental yang kuat dan luar biasa menjadi orang-orang yang menang. Dia mampu untuk memenangkan orang lain bagi Yesus. Amen. Tidak ada prajurit yang terluka waktu masuk dalam medan peperangan. Betul? Firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penghulu-penghulu di udara roh-roh jahat. Dan ingatlah bahwa Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu kepada Allah baru kita bisa melawan iblis. Jangan kasih putar-putar balai. Jangan kasih putar balai. Jangan lawan iblis dulu baru tunduk kepada Allah. Tetapi kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari daripada kita. Waktu kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Allah di pihak kita siapa yang dapat melawan kita. Kalau ada Allah bersama-sama dengan kita kita mampu untuk mengalami kemenangan dan berkata tidak terhadap dosa. Yang terakhir mari kita akan melihat bagaimana dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengalami kemenangan bersama-sama di dalam Tuhan. Yang ketiga kita perlu memiliki komunitas yang benar. Katakan amin. Bersyukur teman-teman sekalian punya komunitas yang benar, punya orang-orang terdekat yang membawa engkau datang kepada Tuhan. Siapa disini yang datang, yang dia dalam pertobatannya diajak oleh temannya untuk mengenal Tuhan. Ada jujur, ada atau siapa dari lahir, oe-oe lahir begitu langsung Kristen, sudah di gereja, dari kecil. Tapi mungkin ada di antara kita. Yang karena teman kita sehingga kita bisa mengenal Yesus. Yang karena teman kita terus berdoa kepada kita, terus mengajak kita untuk mencari Tuhan. Untuk membawa kita kepada Kristus. Dan akhirnya sampai sekarang kita tertanam di dalam komunitas. Carilah komunitas yang benar. Teman-teman tertanamlah di gereja masing-masing. Bersyukur punya komunitas yut, bersyukur saudara melayani Tuhan. Dan teruslah tertanam dan miliki komunitas yang benar. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Mungkin engkau adalah orang yang baik. Dahulu engkau di rumah, waktu masih bersama dengan orang tua, tinggal dengan orang tua. Engkau rajin ke gereja. Engkau rajin berdoa. Bahkan engkau melayani Tuhan. Tetapi karena pergaulanmu yang buruk, merusakkan kebiasaanmu yang baik. Dan lama-kelamaan iblis mulai mencuri engkau. Dia mulai menjauhkan engkau dari komunitasmu. Dia mulai menjauhkan engkau dari kumpulan-kumpulan teman-temanmu yang terus mencari Tuhan. Nah teman-teman sekalian, bapak ibu saudara, mari kita punya hati untuk tetap ada di dalam komunitas yang benar. Orang yang, waktu kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hati yang tulus, benar, membawa jiwa bagi Tuhan. Maka kita percaya kehidupan kita akan semakin melihat bagaimana kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amsal 13 ayat 20. Yang laki-laki boleh baca, yang pria-pria. Satu, dua, tiga. Katakan Jangan bilang padisablah, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jangan ya, jangan batu njungi sablah-sablah. Oke, firman Tuhan katakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh sebab itu mari kita ada di dalam komunitas yang benar. Ingat kisah tentang seorang yang lumpuh. Dia punya empat teman. Dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi empat temannya itu rela untuk menggotong temannya ini. Sehingga mereka lewat dari loteng, turunkan di depan Yesus. Supaya orang ini sembuh. Dan kalau kita lihat firman Tuhan berkata. Tuhan melihat iman mereka. Dan orang itu disembuhkan. Jadi teman-teman. Kita bisa membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Kita dipakai Tuhan mengalami kemenangan. Dan kita pun akan membawa orang-orang pun bisa mengalami kemenangan. Sebagaimana engkau dimenangkan oleh Tuhan. Amen. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan berada di antara orang-orang yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Orang yang terluka. Saya sering kali ingatkan. Orang yang terluka cenderung melukai. Lihat kanan kiri bilang orang yang terluka cenderung melukai. Betul atau benar? Orang yang terluka cenderung melukai. Dan waktu kita merasa bahwa kita itu terluka. Dia akan kumpul dengan orang-orang terluka. Dan enggak merasa kalau dirinya sedang terluka. Oleh sebab itu anak-anak muda. Jangan sampai kita ada di dalam komunitas seperti itu. Kita harus mencari komunitas yang benar. Jangan berpikir, kak kita mau selamatkan dia. Tapi kayaknya kita harus bagate dulu. Supaya kita diterima di sisi Allah. Maksudnya supaya kita diterima di antara komunitas. Kak, kita mesti bakar garis-garis dulu. Bukan garis kening. Garis-garis dulu. Supaya kita bisa diterima. Kak, kita mesti batarek dulu. Supaya kita bisa diterima. Tetapi firman Tuhan katakan. Ingat. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Firman Tuhan berkata. Ayat-ayat yang terakhir. Tiga ayat terakhir. Masmur satu, ayat satu sampai ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan ingatkan kita saat ini. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dimanapun kita pergi dan berada. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Untuk kita ada di orang fasik. Untuk kita ada di orang berdosa. Untuk kita ada di kumpulan pencemooh. Tetapi firman Tuhan ingatkan. Miliki kesukaan akan firman Tuhan. Sekarang Gereja Sidang Jumat Allah. Dari Departemen Doa Nasional. Ada istilahnya WPDA. Waktu pribadi dengan Allah. Baca Alkitab dan merenungkan serta melakukannya setiap hari. Waktu pribadi dengan Allah. Baca Alkitab setiap hari. Dan kita percaya firman Tuhan itu adalah pedang roh. Di dalam kitab Efesus 6. Firman Tuhan adalah pedang roh. Kita butuh firman. Supaya kita bisa kuat di dalam kekuatan kuasanya. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih.